jumpa lagi dari ReboTV ya, Realme kembali hadir dengan laptop baru mereka ini adalah Realme Book Prime laptop yang tipis, ringan benar-benar seukuran laptop yang seperti laptop Ivo yang tipis tapi, sudah menggunakan prosesor Intel Core i5 seri H ya, yang ditujukan untuk gamer dan konten creator itu harganya di kisaran Rp11.000.000, bukan Rp11.900.000, bukan di kisaran Rp11.000.000 lalu, apa saja kelebihannya? yuk, kita bahas Realme Book Prime, ini adalah sebuah laptop kelas mainstream dari Realme dengan slogan, Dare to Create laptop ini ditawarkan sebagai smoothest laptop untuk pembelajaran kalau kita lihat di sini, terdapat peningkatan di sisi prosesor dibandingkan dari Realme Book yang sebelumnya kali ini dia datang dengan prosesor Intel H35 masih dibadukan dengan layar resolusi 2K dengan aspekrasi 3x2 yang lebar memberikan ruang kerja yang luas ok, untuk spek dasarnya, dia pakai Intel Core i5-11320H ya, H35-nya bukan yang 11300, tapi 11320H Tiger Lake 10nm SuperFin TDP 35W, jadi performanya ekstra ya sini ya 4 Core, 8 Thread, 8MB Intel Smart Cache lalu yang spesial Intel Iris Xe Graphics nya ada 96 eksekusi unit bukan 80 seperti yang di 11300H ini mendukung teknologi Intel QSV yang mampu memberikan hardware acceleration pada berbagai software konten creation dan konten consumption yang mendukungnya lalu dia juga mendukung akselerasi hardware AV1 ya, ini kebijakan kan streaming-streaming sekarang dari YouTube sudah mulai pakai AV1 supaya data lebih read tapi kualitas tetap tinggi ok, lalu RAM 8GB LPDDR4X 4266MHz Dual Channel RAM yang kencang, tapi sayangnya di onboard bukan yang bisa di upgrade lalu untuk SSD, 512GB SSD PCI NVMe dan sayangnya memang tidak terdapat slot SATA maupun M.2 tambahan tapi itu karena laptop nya memang kecil, tipis di sini untuk Wi-Fi nya dia pakai Intel Wi-Fi 6AX201 tentunya Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX support Gigabit Wi-Fi, multi-user MIMO dan Bluetooth sudah versi 5.2 baterai nya 54Wh dan dia langsung pakai Windows 11 Home di sini untuk form factor tentunya ini adalah Clamshell atau laptop klasik material nya ini spesial, dari yang kemarin juga spesial Anodized Aluminium Alloy dengan proses CNC dan Sun Blasting bodi nya itu jadinya rasanya kokoh banget, padat banget tapi tetap tidak berat-berat banget, tetap lumayan ringan untuk warna yang kami tes ini adalah yang Real Green namanya jadi hijau di sini ada 2 varian warna yang lainnya, ada Real Grey dan ada Real Blue untuk desain dia tidak terlihat berbeda dari Realme Book yang pertama yang pernah kita uji tetap terlihat ringkas dan polos, minimalis sederhana terdapat logo Realme dengan mirror finish pada bagian punggung layar untuk dimensi nya, panjang 30.7 cm, lebar 22.8 cm dengan ketebalan hanya 1.49 cm tergolong tipis, apalagi mengingat ini pakai apresor tipe H35 bukan yang versi U biasanya untuk bobot laptop ini ada di 1.34 kg dan charger nya juga kecil di 210 gram untuk total bobot kalau dibawa-bawa, jadi 1.51 kg atau sekitar 1.5 kg sudah dengan charger untuk charger, ini adalah charger tipe Type-C yang mendukung berbagai macam mode Fast Charging display atau layar, ini penting banget, ini panel IPS ukuran 14 inci resolusi nya yang disebut sebagai 2K atau 2160 x 1440 piksel aspek rasio nya 3 banding 2, ini lebih luas ya dibandingkan yang 16 banding 10, apalagi dibandingkan yang 16 banding 9, ini luas banget layar itu jadi terasa lebar, memberikan ruang kerja yang lebih luas ini juga meningkatkan keamanan saat ingin membaca dokumen maupun melakukan editing foto di laptop yang satu ini menurut Realme, color gamut nya di 100% sRGB dan peak brightness nya di 400 nits dengan tipikal brightness di 330 nits berdasarkan pengujian kami, bisa dilihat ya hasil nya memang tidak jauh dari janji nya lalu kemudian, layar ini juga sudah dilengkapi dengan TUV Rheinland Certified certifikasi yang menjamin cahaya biru yang dihasilkan oleh layar itu nyaman untuk mata jadi tidak terlalu berlebihan permukaan layar ini adalah glossy, yang membuat tampil warnanya kelihatan cemerlang banget genjreng banget lalu bingkai layarnya itu tipis di 3 sisi 5,3 mm di sisi kanan dan kiri 8,45 mm di sisi atas membuat laptop ini memiliki 90% screen to body ratio padahal di sisi atas itu masih ada webcam 720p 30 fps untuk audio, dia menggunakan dual speaker masing-masing 2W dari Harman lubang suara di bagian kanan kiri bawah mengarah ke permukaan alas nya tersedia software DTS Audio untuk mengubah audio profile dan equalizer kuatah suara overall itu lantang dan cukup ok kalau DTS Audio nya dihidupkan sayangnya kalau DTS Audio nya dimatikan suaranya itu jadi tidak terlalu kencang tapi, sejujurnya itu suara yang lebih rapih daripada kalau DTS nya dihidupkan secara keseluruhan speaker yang satu ini berada di atas rata-rata speaker laptop lainnya yang harganya kisarannya sama untuk konektor, di sisi kiri ada 1 Thunderbolt yang mendukung transfer data dengan protokol standar USB 4 display output dengan protokol DisplayPort power delivery lalu, backward compatible dengan beragam perangkat Thunderbolt 3 juga dan bisa dipakai untuk beragam perangkat Thunderbolt seperti SSD eksternal dan eksternal GPU, nanti kita tes pakai eksternal GPU ya ok, lalu kemudian ada USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps dan ini sudah mendukung untuk DTS juga, jadi bisa buat menggunakan di sini ya di sisi kanan, ada 1 Audio Jack Combo 3.5mm ada 1 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps untuk keyboard, ini adalah keyboard ciklet dengan layout yang sama seperti Realme Book versi sebelumnya keyboard ini ok untuk mengetik, berjalanan di sekitar 1.3mm jadi ya lumayan ya, lumayan terdapat backlit putih dengan 2 tingkat kecerahan di sini untuk touchpad ini besar dan luas memuaskan ukurannya tanpa membuatnya merasa terlalu mengganggu pada saat kita mengetik juga meskipun posisinya agak center to body, sedikit melebar kanan tapi masih cukup ok ya dan tentunya dia sudah pakai Windows Precision Driver dari sisi keamanan, dia sudah punya fingerprint scanner atau pemindai sidik jari yang terintegrasi dengan tombol power nya oh iya, tombol power nya ini tidak nyatu dengan keyboard iya, tidak nyatu dengan keyboard ya jadi dengan adanya fingerprint scanner, kita tidak perlu melakukan scan ulang kalau kita menyalakan laptop dengan jari yang sudah terdaftar ok, untuk sistem pendingin, sama dengan Realme Book sebelumnya dia menggunakan sistem pendingin Dual Fan, Storm di sini namanya ya ada 2 kipas, 2 heatwap tembaga yang melakukan cukup besar dan bertindak sebagai Vapor Chamber Liquid Cooling intake dari bawah dengan eksos ke arah belakang atau ke arah layar lalu dia juga punya fitur PC Connect ini mampu menghubungkan smartphone ke laptop dan melakukan screen mirroring kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan di smartphone ini di laptop kita kita bisa membalas chat, mengangkat telepon hingga melakukan file transfer hanya dengan drag and drop pengguna juga mengaktifkan fitur PC Connect pada smartphone Realme mereka dan melakukan scan QR dari smartphone tanpa perlu kabel lagi enak ya ok, kita sekarang masuk dalam pengujian performa saja konsistensi performa nya kita tes dulu pakai Cinebench R15 kita looping 20 kali seperti biasa skor maksimum nya ada di 856 poin saat Windows Power Mode diubah ke Mode Best Performance dia bisa mencapai ke 926 poin lumayan ya sustain performa di Mode Balance itu di kisaran 750 sampai 770 poin sementara di Mode Best Performance skor nya ada di kisaran 770 poin sekarang pada saat Cinebench R15 ini kan kondisi suhu tertinggi, jadi kita cek juga suhunya berapa ya persataran pertama suhu perasaan itu bisa mencapai 98 DRC selama beberapa saat saja kemudian langsung turun ditahan untuk sustain bertahan di 75 sampai 80 DRC sempat beberapa kali lagi dia lompat ke 98 DRC karena kan kita 20 kali mengulang ya tiap kali diulang dia lompat dulu sedikit colongan performa sedikit di awal ya nah disini terlihat bahwa performa memang bisa dilepas cukup tinggi tapi tetap dikendalikan agar tidak panas untuk waktu yang lama jadi, dibiarkan lalu ditahan lagi biarkan lalu tahan lagi jadi aman laptop nya oke, tapi tadi kita tes pake software sintetik kita tes pake software beneran kita pake Blender 3.01 BMW Render Test iya, rendering 3D kenapa tidak? ini memang bukan laptop yang rancang untuk rendering 3D tapi, kita kan ada Thunderbolt jadi kita bisa pasang GPU eksternal atau GPU tambahan di luar untuk kegiatan berat seperti ini oke, pengujian yang satu ini bisa selesai dengan CPU saja di 7 menit 37 detik, itu terlalu lama tapi karena kita punya GPU eksternal yang pake RTX 3070 FE di sini semua selesai dalam waktu 22 detik saja kencang, tidak masalah di sini enak ya kalau punya eksternal GPU ya suku kerja CPU saat rendering dengan eGPU dari kisaran 65-70 CHz ini masih terjaga dengan baik sekali lalu kita beralih ke software video editing Adobe Premiere Pro CC 2022 yang baru kalau kita pakai video 4K60 yang panjangnya 2 menit 7 detik lalu kita edit-edit dan kita export dengan software only atau processor only itu selesai dalam waktu 20 menit 59 detik ini agak terlalu lama ya sebetulnya kalau kita pakai OpenCL nya atau IJP nya dipakai selesai dalam waktu 7 menit 41 detik oke, tapi kurang kencang oke, kita pakai GPU eksternal tadi bagaimana? kalau kita pakai 3070 FE nya ya, semua selesai dalam waktu 2 menit 31 detik lumayan, lumayan nah, itu 4K, kalau 1080p bagaimana? tapi bukan 1080p 30 fps ini 1080p 60 fps lagi-lagi video yang 2 menit 7 detik software only, semua selesai dalam waktu 4 menit 2 detik menarik, pakai grafis integratif OpenCL semua selesai dalam waktu 2 menit 3 detik ya, ini berarti 1080p 60 fps kencang di edit dengan yang satu ini ya lalu kalau kita pakai GPU eksternal, ya tentunya kencang banget selesai dalam waktu 45 detik saja, itu sih kencang nah, karena dia bisa menyelesaikan ekspor video 1080p dengan kecepatan yang tidak lebih lama daripada video nya rasanya memang dia cocok untuk 1080p bahkan 60 fps, bukan 30 fps sudah cocok selama mengaktifkan OpenCL nya untuk suku kerja bagaimana? kita tes pada saat dia ngerendera yang 4K 6D tadi ya CPU sudah di keseran 70-80 celcius saat ngerender 1080p 60 fps tanpa eGPU di 75-85 celcius terlihat masih tergolong wajar ini ya untuk pekerjaan berat yang ditiban ke sebuah laptop yang tipis banget begini sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve 17 yang versi gratis ini adalah software video editing yang gratis tapi profesional kita coba dulu yang 4K 60 bagaimana? iya semua selesai di render dalam waktu 13 menit 51 detik agak terlalu lama, kalau kita pakai eGPU dia bisa turun ke 6 menit 37 detik kalau 1080p 60 fps dengan video yang sama panjangnya ini kita bisa selesai merender dalam waktu 3 menit 54 detik kelihatan ya, tanpa eGPU memang pasti di 1080p 60 fps kalau pakai eGPU bagaimana? 1080p 60 fps yang 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 1 menit 54 detik saja sekarang kalau suhunya seperti apa? biasanya yang satu ini memang panas suhunya ya memang, software satu ini memang jahat benar biasanya di sini CPU bisa mencapai 99 derajat celcius selama beberapa saat di awal rendernya mulai tapi lalu langsung turun dan dipertahankan di 75 sampai 88 derajat celcius jadi keselamatan laptopnya tetap terjaga di sini terbukti melihat mekanisme menurunkan suhunya yang lumayan cepat menurunkan juga oke, kita lanjut ke gaming, bagaimana? laptop ini boleh dong buat gaming, tidak apa-apa ya untuk gaming test kamu melakukan 2 jenis pengujian yaitu dengan integritas grafik saja dan dengan eksternal grafik dan berikut adalah hasilnya selamat menikmati 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 sedangkan untuk suhu permukaan terlihat bahwa area kiri dan kanan keyboard berada di kisaran 30 sampai 35 derajat celcius area tengah keyboard yang merupakan area terpanas itu suhunya di kisaran 38 sampai 44 derajat celcius sementara area pump berada di kisaran 25 sampai 30 derajat celcius oke, sekarang kita lanjut ke pengujian SSD nya dengan CrystalDismark kita lihat bahwa kecepatan bacanya ada di 3094 Mbps sementara kecepatan tulisnya ada di 1877 Mbps performa bacanya termasuk tinggi, biasanya di harga seperti ini kita akan lihat kecepatan 1000 sampai 2000 Mbps ini kita sudah ketemu 3000 Mbps, keren sekarang kita lanjut ke pengujian baterai nya dengan beratnya 50% volume di 25% video playback 1080p itu selesai dalam waktu 9 jam 40 menit hampir 10 jam, hasil yang baik mengingat prosesor nya ini adalah seri H35 jadi prosesor kencang ini bisa dipertahankan sampai nyaris 10 jam menonton video non stop lalu untuk charging bagaimana? 30 menit pertama terisi langsung 49% ini setara dengan penggunaan video playback 1080p sekitar 5 jam lalu untuk dari 0 sampai full, dia butuh waktu 115 menit terlihat bahwa kecepatan pengisian baterai itu sedikit lebih baik dari yang kita harapkan biasanya kalau kita harapkan itu 120 menit, ini 115 menit jadi 5 menit lebih kencang dari harapan kita oke, yang satu ini nah sekarang, harga dan paket penjualannya seperti apa? selama masa pre-order, Realme Book Prime akan dijual dengan harga Rp 10.999.000 setelah periode pre-order, tentunya harganya akan kembali ke harga normalnya di Rp 11.499.000 tentunya ini sudah mencakup Windows 11 Home ya, sudah dikasih Windows 11 Home nya di sini juga ada Microsoft Office 365 kemudian ada garansi 2 tahun di seluruh Realme Official Service Center berarti sama dengan smartphone nya Realme oke, hal yang perlu diperhatikan pertama, RAM 8GB yang tidak bisa di upgrade ini RAM kencang, tapi yang tidak bisa di upgrade membuatnya kurang pas kalau untuk skenario konten yang berat untuk kegiatan video editing 1080p maupun editing foto ini masih oke sih sebetulnya ya tapi kalau sudah lebih dari itu, multitas gila-gilaan ya butuh lebih sebenarnya ya kemudian, jumlah dan jenis konektor nya memang masih tidak terlalu banyak-banyak banget ya hal ini bisa dimaklumi ya, mengingat bodinya yang tipis dan untungnya hal tersebut masih bisa diakali dengan perangkat USB-C Hub atau Thunderbolt Docking untungnya ada Thunderbolt juga di sini nah, kemudian untuk suhu kerjanya ini kadang-kadang bisa agak sebentar lompat tinggi di beberapa skenario pengujian untuk software DaVinci Resolve versi gratis itu memang sangat membanding prosesor ya banyak laptop yang suhunya tinggi banget di sini jadi kalau ingin melakukan kegiatan video editing secara intensif kami sih menyarankan untuk pakai yang punya software acceleration seperti Adobe Premiere Pro atau software-software lainnya yang mampu mengoptimalkan kinerja CPU dan GPU nya dengan akselerasi khusus ini akan membuat panas tidak berlebihan di CPU nya saja nah, dari sih menariknya dia tetap memiliki dimensi bodi yang tergolong tipis dan cukup ringan meskipun pakai prosesor Intel Core i5-11320H prosesor nya juga sudah oke untuk gaming dan integritas grafis nya itu punya 96 eksekusi unit jadi asik buat gaming juga ya IGP ini bahkan memiliki akselerasi khusus untuk Quick Sync dan AV1 ini terlalu 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 terbantu di sini lalu sudah punya konektor Thunderbolt 4 ini keunggulan yang layak dipertimbangkan ya mengingat laptop ini awal dikesan 11 juta nih ya jadi ya ini keren banget sih 11 juta pakai Thunderbolt kemudian layarnya resolusi nya 2K dengan aspek rasio 3 banding 2 dan punya panel APS yang oke banget untuk konten creation sudah 100% sRGB WiFi nya sudah WiFi 6, Bluetooth nya versi 5.2, speaker nya juga lumayan oke di sini dan charger Type-C nya ini asik nih, karena mendukung berbagai jenis mode charging dari Realme lalu terakhir, dia punya fitur PC Connect ya, Realme hadir dengan laptop baru mereka yang tergolong cukup unik dan beda di sini menggunakan prosesor Intel Core i5-11320H yang jarang kita lihat di dalam laptop yang tipis dan seringan ini dengan ketebalan kurang dari 1,5 cm dan bobot hanya 1,3 kg grafis integrasi juga kuat membuatnya tetap nyaman saat digunakan untuk konten creation maupun untuk main game RAM nya yang masih 8GB mungkin terasa sedikit menahan performa maksimum yang bisa disuguhkan mungkin kedepannya, para produsen lebih baik memberikan RAM 16GB untuk Core i5 supaya Core i5 itu lebih mantep soalnya Core i5 itu sudah kencang sebetulnya overall, layarnya ini cocok untuk editing, foto dan video bisa sementara performa nya membuatnya cocok untuk desain 2 dimensi dan editing video hingga 1080p 60fps seandainya pengguna nya memiliki eksternal GPU tentunya video editing akan jadi lebih kencang lagi jadi, jika memang laptop tipis, yang ringan dan cukup powerful seperti ini adalah yang kalian cari si Realme Book Prime ini mungkin bisa jadi salah satu opsi kalian saya Dedy Irvan, Jagat TV TV